Welcome back to Nels by Sindorella Sekarang kalian lagi ada di Jee Sindorella Youtube Channel Ya jadi buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube Channel ini Welcome, kalian lagi ada di sesi Nels Education Bersama saya Jennifer Dan buat kalian yang udah lama thank you so much Kalian udah setia di Youtube Channel ini Jadi kali ini aku akan membahas tentang Kikiran kuku Tapi sebelum kalian nonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk subscribe Youtube Channel aku Dan juga like videonya Kalau kalian suka sama video-video aku Dan juga follow Instagram aku Jee underscore sindorella dan juga Nels by Sindorella Langsung aja kita masuk ke videonya Tentang pengenalan Kegunaan dan juga fungsi Kikiran kuku Oke langsung aja kita tonton videonya Happy watching and check this out Oke jadi aku akan langsung masuk ke Kikiran kuku yang pertama Aku udah ada kikiran kuku yang seperti ini Aku akan sebutnya itu dengan kikiran kuku kasar Agar lebih gampang dimengerti Jadi ini ukurannya 100x180 Disini ada tulisannya mereknya OPI Kalian bisa gunakan mereknya yang apa aja Tapi kikiran kuku yang kasar Yang ukurannya 100x180 Oke Nah untuk kegunaannya sendiri Ini bisa kita gunakan untuk bagian pinggiran kuku Atau membentuk bagian pinggiran kuku Neltip juga bisa Fake nails juga bisa Dan untuk permukaan kikirannya ini Untuk permukaan kuku juga Oke tapi ini akan membuat permukaan kuku kalian itu lebih kasar Nah makanya itu kalian wajib Menggunakan kikiran kuku ini Di nail extension Yang tidak ada hubungannya dengan UV LED Atau UV gel Nanti akan aku jelaskan perbedaannya dengan yang satunya Oke Dan tips dari aku Sebelum kalian menggunakan kikiran kuku ini Kalian wajib banget untuk mengasah pinggirannya Supaya apa? Supaya dia tidak membuat kuku kasar kalian Atau kuku kalian sendiri itu jadi luka Nah jadi kalian langsung aja lihat disini ada 4 tepi Jadi disini tepi yang pertama Tepi yang kedua Tepi yang ketiga Dan tepi yang keempat Kalian wajib banget mengkikir atau mengkiki semuanya Dengan cara ambil kikiran kuku satunya lagi Makanya aku bilang kalian harus punya dua di rumah Dan kalian bisa asah kikiran kuku kalian seperti ini Sampai dia keluar warna putih-putih disininya Dan kalau kalian mau tes atau kalian mau coba Kalian bisa seperti ini Kalian bisa tarik seperti ini Ini bagian yang belum aku kikis ya Atau bagian samping atau side yang belum aku kikis Itu agak sedikit sakit Kulit aku jadi kayak keluar gitu kering Tapi kalau yang udah kita kikir Dan atau udah kita kikis Kita coba di kuku kita atau di kutikula Dia tidak akan ada rasa sakit Atau rasa kayak kebakar gitu Atau rasa teriris lah ya kasarnya Nah teriris Oke biasanya juga untuk permukaan Di bagian depan yang ada mereknya ini Lebih sedikit halus Dibanding yang belakangnya lebih sedikit kasar Oke paham ya Jadi kalian udah tau gimana tipsnya Kalau kalian mau menggunakan kikiran kuku yang seperti ini Dan kalian wajib punya dua Oke Dan selanjutnya aku akan tunjukkan ke kalian Ada lagi yang namanya Kikiran kuku ini disebut dengan buffer Dan ini untuk bagian permukaan kuku Tapi kalau yang ini Untuk bagian permukaan kuku yang ada hubungannya Dengan LED atau UV gel Kenapa seperti itu kak? Karena kalau untuk di kikiran kuku Misalnya kalian mau pakai base coat Tapi kalian menggunakan kikiran kuku yang seperti ini Nah kikiran kuku yang kasar ini Dia akan membuild atau akan membuat kuku kalian itu seperti ada seratnya Serat-serat di kuku kita itu akan membantu Lem dari nautip atau acrylic powder itu Supaya dia lebih rekat ke kukunya Sedangkan kalau kalian pasang ini Atau kalian gunakan kikiran kuku yang kasar ini Ke base coat UV gel Itu atau polijel Biasanya dia akan sedikit bergelembung Karena serat-serat itu tidak akan menyatu dengan si base coatnya Nah untuk si base coat UV gel polijel Itu aku sarankan kalian menggunakan buffer Karena buffer ini akan membuat permukaan kuku kalian itu Jadi kasar tapi tidak berserat Makanya nanti base coat itu akan jadinya rata dia Nggak akan ada kayak serat-serat gitu Yang membuat si base coat atau gel colornya menjadi Itu ya Ada gelembung-lembung kayak gitu Oke paham ya Jadi dua perbedaan ini sama-sama untuk permukaan kuku Tapi yang kikiran kuku kasar ini untuk nail extension Yang tidak ada hubungannya dengan UV LED Atau tidak dikeringkan dengan UV LED Atau UV gel Sedangkan buffer kuku ini mostly-nya untuk si base coat UV gel polijel Oke paham? Nah selanjutnya aku akan lagi masuk ke kikiran kuku yang tipis Ini juga bisa untuk bagian pinggiran kuku Tetapi bisa juga untuk bagian permukaan Misalnya nih kalian pakai UV gel Kalian mau lebih gampang atau lebih rata Ketika kalian mengkikir seperti ini Kalau pakai si buffer kan kadang dia suka kayak ketekan-ketekan gitu Tapi kalau ini dia lebih akurat Jadi kalau bisa kalian mau bikin dia lurus itu bisa pakai yang tipis seperti ini Tapi ini sebenarnya kegunaannya mostly untuk pinggiran kuku Atau pengganti potong kuku Jadi kalian bisa membentuk shape kuku kalian Atau nail tip atau fake nails dengan ini Karena apa? Karena ini lebih akurat Karena dia itu kan keras ya Jadi kalau dia mau bentuknya itu lurus Dia akan jadinya lurus Nggak akan mencang-mencang Dan juga bagian pinggirnya itu Nggak akan terlalu banyak seratnya Seperti si kikiran kuku yang ini Kalau kalian shape Atau kalian membentuk dengan kikiran kuku yang ini Biasanya akan agak sedikit ada warna putih atau seratnya Kalau yang ini itu dia lebih akurat aja Jadi dia lebih halus Oke selanjutnya Nah selanjutnya itu aku ada buffer halus Aku sebutnya seperti itu Jadi ini ukurannya 400 per 3000 Dan kalau kalian punya buffer yang step by step Yang seperti balok gitu juga hampir sama seperti ini Jadi ini kegunaannya untuk Kalau kalian misalnya setelah manicure Dan kalian nggak mau pasang apa-apa Nggak mau pasang kutek gel Nggak mau pasang extension nails Kalian bisa licinin Bikin si permukanya jadi licin Menggunakan buffer yang seperti ini Oke udah paham kan kegunaannya Jadi jangan sampai salah Antara si buffer dan juga kikiran kuku yang kasar tadi juga So guys gampang banget Pahamin lagi Belajar lagi soal kikiran kuku Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye Bye